ya cukup pak terima kasih mohon maaf kalau terlalu lama nanti ya maklum tuan rumah yang lainnya mungkin dikurangi sidik-sidik terima kasih atas segala perhatiannya dan maturumun untuk mohon maaf atas segala kekurangan bila itubek bila dia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak dan ibu tamu dan hadirin yang kami hormati selanjutnya kita ikuti bersama sambutan arahan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 oleh Gubernur Jawa Tengah yang terhormat Bapak Haji Kanjara Pranowo SHMIP nah ini layarnya enak sokone terus piye mojone ya yang disana bisa lihat gak ya bisa ini yang dari Jepara mana oh ini ya prestasinya Jepara luar biasa ya pertanyaannya yang masih harus diperhatikan di Jepara apa boleh angkat tangan apa pak rata-rata lama sekolah apa mbak ya apa yang masih harus diperhatikan bagus banget tadi apa itu pendidikan itu ya apa itu pendidikan itu apa oke liane sih cik bingung apa ha jalannya kenapa oh jalannya rusak pak apalagi pantenya kotor pak oke apalagi transportasi sekolah oke apa bu pertumbuhan ekonomi bagus kok buat aku 6% provinsi aja kalah apa HIVH ya bagus disini banyak oke cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua bapak ibu gak usah tegang-tegang gak usah nyatut sekarang pikirkan problem yang ada di tempat panjenengan apa yang sudah sukses berhasil gak usah diomongkan yang hari ini mau kita buat untuk tahun depan mari kita bicarakan apalagi yang problemnya itu ngeri gak selesai-selesai sampah jalan rusak komplain publik yang gak selesai-selesai saya terima kasih ini kawan-kawan dari DPRD kali kedua kita musrenbang DPRD datang full team boleh berdiri semua yang anggota DPRD bapak ibu inilah perwakilan panjenengan yang memang layak dipilih lagi tenang masih inget dulu milih siapa masih dulu kasih berapa biasanya kalau rasa izin kalau ini gak pernah makasih ini dari ketua Dewan Dateng dari wakil dari anggota Forkom Pimda yang dari provinsi terus kemudian teman-teman kabupaten kota semuanya saya hormati yang mewakili anak-anak angkat tangan oke yang dari kudus ada belum sempat ikut oke yang dari belora ada anak-anak oke makasih jepara ada pati ada pati oke boleh yang dari rembang oke yang dari mewakili kelompok penyandang disabilitas oke ada ada semuanya yang mewakili kelompok perempuan ada jangan asal ngaku perempuan loh ya mewakili kelompoknya loh ya ada ya ada oke makasih baik saya mau tampilkan beberapa saja agar lebih cepat nanti PR ini coba kita selesaikan bareng-bareng di musyawara ini mas slide-nya mas bapak ibu inilah persebaran saya mulai dari aduan banyak sekali yang mengadu kita paling banyak meloro enggak meloro aduan banyak itu belum belum tentu jelek loh itu karena komunikasi yang baik nanti dulu nanti kita cek di jawa pora nah ini ini paling banyak bank terus ke meloro terus kemudian mana yang kedua jeporo terus kemudian padi rembang dan kudus lanjut nah mari kita lihat ternyata di meloro yang paling banyak aduannya itu semua di respon 100% eh keren tau jepara itu 42 di respon separuh baik masih saya kurang respon tak pundak ke pangkat lho ah pati luar biasa belum ada satu pun ini sorry lho itu orang kurang di sini di sini terbuka hehehe rembang di respon semuanya dan kudus masih banyak yang belum di respon kenapa bapak ibu saya mulai dari ini inilah meeting point antara rakyat dengan pemerintah inilah arti pentingnya hadirnya negara di dalam pemerintahan lanjut oke bapak ibu apa sih aduannya ini contohnya pati dikai gambarnya kayak foto ini biasa nyinyir ini pak ini kita putih-putih ini provinsi tidak ini tiba-tiba jalan desa ya tau ini rapopo biasa makanya ada aplikasi jalan cantik bapak ibu kita aplikasi jalan cantik tolong disosialisasikan itu kesepakatan ya kalau itu jalan nasional tugas saya meneruskan ke pusat kalau itu jalan provinsi tugas saya bereskan tapi kalau kabupaten di bawahnya tugas pancindengan termasuk sampai desa setuju 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 pora tak ketok di we awas loh ya nanti kalau enggak ini musren bang itu pentingnya ini aduan jalan pati lanjut apa aduannya itu lewat facebook ini lewat whatsapp ini dirembang mohon bantuannya pak untuk masalah pkh pkh ternyata masalah dimana-mana ya maka hari ini saya udah ngomong juga sama menteri sosial yuk kita ada tim di tingkat daerah untuk menyelesaikan persoalan data dan sejauh mana data bisa presisi tempat sasaran lanjut aduan lewat twitter wah ini ini paling oke ini ini paling oke jalan terus nanti dikasih lele terus potone mancing begitu ya tapi musim hujan memang seperti ini dusun kecamatan doplang randu belantung ini baru loh 17 kemarin ini dijawab oleh kabupaten belora tapi masih proses perencanaan sabar ngeh pembangunan bertahap ke arah selatan dan menyambungkan yang sudah dicor ini kepala PUPR belora pak kok makasih pak gini belum selesai tapi kita menjawab itulah artinya tanggung tanggung jawab menjawab kok orangnya jawab sih baru itu direncanakan musim bang kemudian meneranakan lanjut tapi terima kasih belora itu punya akun bagus sekali yang sangat reaktif reaktif sangat responsif permasalahan ini yang muncul ada stunting yang ada di Jepara tadi sudah ada programnya mas ya makasih di atas Jateng kabupaten Pati tinggi IPM-nya di bawah Jateng kabupaten Rembang kemiskinannya tinggi stunting-nya tinggi IPM-nya masih di bawah maka Rembang ini PR-nya banyak jadi sebagai daerah yang PR-nya banyak jenungan boleh minta bantuan banyak lho ini saya DPR-nya setuju gak ura ngudan kapes banjir karena ura ngudan ini masalah kudus ini bagus rendah kudus ini trendnya sudah trend kota kudus ini trendnya pertumbuhannya gak mungkin tinggi karena sudah padat dan sebagainya trendnya trend kota itu belora ini masih tinggi kemiskinan IPM ini saya kasih clue-cluenya saja lanjut nanti bagaimana Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk menanggapi soal ini kenapa harus regionalisasi maka ini kita ingin tujuannya meningkatkan pendapatan melalui strategi inklusif bareng-bareng sekarang gak bisa kita hanya bicara jepara tok meloro tok tersembang tok enggak ini satu area kalau kita bisa bekerjasama maka satu kawasan ini akan tumbuh bersama-sama sharingnya ini kerjasama manfaat yang diperoleh bareng-bareng inovasinya tadi kenapa saya minta ini nanti bisa kita tiru mana ini inovasi yang Panjenengan buat bisa kita tarik ke provinsi untuk kita teruskan semuanya berjalan lanjut nah ini akses kehidupan yang dasar kira-kira tadi yang disampaikan soal pendidikan biasiswa-siswa miskin cuma boleh enggak ya Bapak Ibu ini protes guru sudah banyak minimal guru-guru honorer GTT PTT bisa enggak di tempat Panjenengan dibayar dengan UMK Pak Ganjar saya belum bisa ya wis diundaki jadi kelihatan progresnya setiap tahun ini nanti DPRD di Kabupaten tolong juga memperhatikan itu surat edaran sudah saya kirim tapi beban anggaran kita biasanya berat nah nanti kita kasih clue apakah ketika membangun kita hanya menggunakan APBD Tokil kemarin sore saya diminta Kementerian Keuangan berserta provinsi Jawa Timur untuk memaparkan pengalaman kita menggunakan APBD Tok enggak akan maju saya jamin jenengan bisa menggunakan teknik-teknik cara-cara baru untuk membiayai ada KPBU ini kerjasama dengan badan usaha ada menggandeng BUMN ada mengajak investasi tadi ya kemudian investasi itu swasta atau Anda mengeluarkan obligasi terserah tapi kalau hanya mengendarkan APBD enggak akan pernah tercapai ini paradigma baru paradigma baru persoalannya kita harus tahu soal itu kita mengerti soal itu kita harus duduk bersama DPRD untuk mengambil keputusan itu secara bersama-sama ini ya ini rawannya lumbung pangan listrik murah jambanisasi ini yang mesti menjadi target penanggulangan kemiskinan dan saya dorong sudah satu tahun kawan-kawan saya di provinsi ini mendampingi satu OPD satu desa miskin kalau di wilayah ini kita dorong satu OPD mendampingi satu desa miskin di tingkat kabupaten jenengkan setuju enggak kok ragu-ragu Pak Bupati perintah setuju setuju loro tak gedok nanti kita minta tolong mungkin satu polres satu desa miskin satu kodim satu kejari satu pengadilan negeri satu perusahaan satu perguruan satu desa saja tugasnya nopo Pak Gubernur apakah kami kasih uang tidak mendampingi sistemnya channelingnya ini nanti kemiskinan mesti cepat banget beres saya contohkan di Rembang pabrik semennya yang bikin persoalan itu demonya nanti luar biasa itu saya minta harus memberikan saham kepada BUMDES yang ada disana lima desa ya enam enam desa dan dia akan dapat duit karena ada investasi besar sehingga rasa kepemilikannya sistem kepemilikannya betul-betul itu dinikmati oleh rakyat yang paling dekat ini yang coba kita dorong lanjut ini satu OPD satu desa jadi Pak Sekda nanti dicatati sudah setuju tinggal kita dorong ini pertumbuhan ekonominya tadi kita lihat kita kasih angka-angka tiap tahun belora bagus terus ya terus kemudian saya ini kok belora 2016 23 benar kok salah oh 23 betul oh karena minyak muncrat dulu ya oh pantas telur ikur lorong 16 karena muncrat oh sekarang rasak harga minyak kemarin turun jatuh karena Cina perang sama Rusia Cina sudah nyekik Rusia habis-habisan jadi kita akan terganggu lagi sebentar lagi kita terganggu siap-siap saja di luar Corona ini ya ini rembang ini Bapak Ibu ini data panjenengan jadi kalau kita lihat Jepara ini hari ini paling seksi karena pertumbuhannya memang paling tinggi orang pengen ke sini maka tukang ngukir sekarang mulai langkah Pak nah tolong diperhatikan apakah dengan pelatihan lomba tetek bengek semua dibuat lanjut ini pertumbuhan ekonomi ini presentasi penduduk miskinnya kita lihat di 2019 yang terakhir kemarin Belora Rembang butuh perhatian ya pati sudah single digit kudus bagus banget Jepara bagus banget jadi ini apa namanya yang kita dorong maka Belora sama Rembang untuk penurunan kemiskinannya boleh minta sama DPRD bantuannya boleh minta lebih banyak untuk penurunan kemiskinan munuh kira-kira setuju mbak mesti mbak lanjut penganggurannya sama tadi sudah dipaparkan ini peta pengangguran di tempat panjenengan monggo investasi adalah solusi yang paling baik lanjut ini IPM nya tadi sudah disampaikan ya kondisinya jadi 2019 dan Blas